Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba aja suami bawa saudara sepupunya buah durian sejumbo ini ke rumah. Gak ada angin, gak ada hujan. Suaminya, suaminya bawa buah durian lagi katanya itu. Eh Butet, sejak kapan buah nangka itu jadi durian? Buah durian? Ih, kan udah beda jauh Butet. Mana mungkin sama itu? Buah nangka sama buah durian. Kok bisa beda kan gak? Mana buah nangka sama buah durian? Ah, masih awal ini. Jangan ditinggalkan sila. Ah, kau. Nah, dikasih sama kakak iparnya suami yang lagi bagi-bagiin nangka mentah gratis hasil dari panen di kebunku. Dikasih sama kakak ipar suami katanya. Dikasih sama kakak ipar suami. Ya kan? Buah nangkanya tadi nih. Kau ini suka kali mempeset-pesetkan silsilah keluarga gitu. Kalo kakak ipar suami, berarti itu kakak kau. Gapak itu lah kau mesti harus bilang kakak. Dipar suami, bilang aja kakak aku di kebun aku. Selesai kan? Nama si terpaku, lihat nangka seberat 10 ribu gram ini, akhirnya... Ih, kau memang mempersulit kata-kata kau ini. Ya, dari kemarin kau mempersulit kata-kata. 10 ribu gram. 10 ribu gram. Ya bagus kau bilang aja 10 kilo. Jadi orang ini kan gak susah mencerannya. 10 ribu gram. Itu sama dengan 10 kilo. Kau sempatnya 10 kilo, udah selesai. Masalah, ya kan? Suami yang kupas-kupasin sampai jadi potongan kecil. Berhubung suami udah susah payah bawain dan kupasin nangkanya. Jadi mau aku masakin aja menu kesukaan aku. Udah setengah mati suaminya bawa nangka tadi, ya kan? Sama dia. Enak aja dimasaknya menu kesukaan dia. Ya, kok masalah menu kesukaan suami kau? Orang suami kau membawa nangka itu dengan susah payah, ya kan? 10 ribu gram lagi yang dibawanya. Kok masak mulat kesukaan kau? Ah, yang aneh-aneh lah kok ini, bu Cet. Kita cuci bersih dulu nangkanya sambil dikucek-kucek aja sampai jadi agak mengkilat kayak gini. Tapi walaupun udah dikucek-kucek selama setengah jam, ternyata getahnya masih banyak. Jadi aku putusin buat pindahin dulu ke wajan baru. Terus mau aku campurin aja deh sama air sebaskum. Sebaskum. Air sebaskum. Wih, kalian tengok lah itu. Itu satu baskum airnya itu. Cuma satu blender apa namanya itu? Tempat blender itu. Dibilangnya satu baskum. Memang gue pancing-pancing. Betul loh orang untuk supaya berkomentar sama kau ini, Butet. Itu gak ada sebaskum. Jangan kau bilang sebaskum, ya. Taburan garam kasar sama serbuk ajaib yang bisa bikin getah di nangkanya otomatis hilang. Nah, sambil nunggu nangkanya direbus. Oke, kalau garam tadi masih bisa lah kita tahu ya kan guys. Tapi kalau namanya serbuk ajaib tadi, itu apa namanya bu cat? Kenapa gak mau bilang aja serbuk apa itu? Entah. Serbuk micin kayak apa kayak? Kok sebut kan mas serbuk ajaib? Orang pun tahu, gak penasaran ya kan? Nah, satu lagi. Kalau kalian ngukus guys. Kalian ngukus itu, itu kan tutupnya itu kan harus pas dengan bawahnya itu kan? Kalian tengok tadi. Antara bawah sama tutupnya itu berbeda. Ini kan mau cari ribut, kamu cari gimana nih, Butet? Ah, udahlah. Sampai disini dulu lah. Capek yang ada peninggung. Tidak ada peninggung.